Hari-hari ini dan seterusnya, kita sudah mengutus Nania Yusuf untuk menjadi duta musiknya Warung WUW, seluruh WUW yang ada di Indonesia. Kita ada sekitar 9 cabang ya, jadi kita nobatkan Nania Yusuf sebagai duta musik Warung WUW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan mulai hari ini setelah Nania Yusuf perform di Warung WUW, kedepannya Nania akan mengerange musisi yang ada di daerah-daerah Dari Jawa Timur sampai ke Bali, Jakarta dan lain-lain, kita kasih wadah lah kalau Warung WUW memberikan wadah. Dan Nania sebagai 20 tahun ya, 20 tahun sebagai musisi. Jadi kita sangat yakin dan percaya dengan adanya Nania itu, musisi-musisi yang mungkin yang sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin seangkatan, itu bisa bangkit kembali untuk memberikan suatu karya untuk Indonesia. Itu harapannya. Yang pasti awalnya kaget dengan percayaan, karena ya kita di masa-masa Nania benar-benar vakum semuanya. Gak cuman di dunia musik, dunia entertain semuanya, dari travel semuanya benar-benar lumpuh kan. Tapi dengan adanya Warung WUW dan saya kerjasama dengan Mas Agri pun disini benar-benar membuka wadah. Yang pasti saya bangga bisa dipercayakan, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terus yang pasti buat teman-teman semuanya, jangan stop untuk berharap terus kejar bumi, terus berkarya pastinya gitu kan. Jadi nanti ditunggu aja seperti apa, kita ada program untuk ngebangun lagi dunia musik lebih luas lagi. Karena musik adalah universal, musik adalah bahasa yang sangat luas gitu kan. Jadi disini kita akan memberikan wadah buat semua yang ada di Indonesia. Sebagai gebrakan juga bahwa musisi itu gak harus di suatu tempat yang harus yang mewah atau segala macem, enggak gitu. Tapi kita nge-grabnya dari bawah, kita menaikkan semuanya gitu. Jadi semua karya itu kita bisa hidup dari karya. Dengan membuat jenitanya, WOW, kira-kira berapa besar mengulakan dana budget ini Pak? Bocoran. Kalau budget sih kita gak pernah hitung budget ya. Yang penting kita let it flow. Banyak dari teman-teman sponsor yang juga bantu. Teman-teman dari artis juga, dari talent juga. Banyak yang betul-betul support. Dan sebetulnya kita ada membuat event. Jadi kita membuat event itu ajang pencarian bakat untuk musisi. Jadi kita punya delapan cabang. Jadi kita akan audisi di beberapa daerah. Dan akan finalnya di Jakarta. Tentunya dimana yang dari lima, satu daerah mungkin lima kali ya. Lima yang akan diberangkatkan ke Jakarta. Sudah di posisi lokal lah karya orang-orang lokal. Full dengan akomodasi dari kita. Hotel dari kita, transport dari kita. Makan pun udah gak usah mikir. Setelah itu di sini ada 20 besar di Jakarta. Setelah itu kita kerunjukkan sampai 3 besar. 3 besar. 3 besar dapat hadiah uang. Setelah itu kita gandengkan sama label. Beberapa label yang ada di Indonesia. Nani-nya bisa jadi juri. Juga bisa jadi CEO-nya nanti itu malah di sana. Kapan direalisasikan? Secepatnya ya kan dia? Ini kita lagi godok. Kalau kita belum makan sih belum berani. Tapi secepatnya maksimal 2 bulan ke depan. Targetnya apa deh membuat video? Targetnya mencari penyanyi-penyanyi baru. Ya, mencari penyanyi baru. Dan kita memberikan kesempatan musisi-musisi lokal. Yang pengen berkarya. Yang pengen karyanya di dengerin. Ataupun karakter vokalnya mereka kuat. Seperti apa gitu kan. Jadi kita bener-bener kasih wadah di sini gitu loh. Jadi kita bener-bener membantu mereka dari awal. Kita kasarnya menelorkan ya mas. Betul. Menelorkan lah gitu kan. Jadi kita kasih kesempatan gitu. Genre-nya bebas ya? Genre-nya bebas. Apabila itu? Boleh. Dangdut, koplo, semuanya boleh. Boleh semuanya. Jadi kita tidak mematok-matokkan genrenya apapun tidak. Karena sekali lagi musik adalah bahasa universal.